hai oke guys kembali lagi dengan saya Alpo Widayat di channel air keutama Oke guys kali ini kita mau buat eksperimen lagi untuk kelanjutan video yang kemarin nah guys kan kemarin kita untuk filter yang karbon aktif kita menggunakan yang UDF atau yang serbu nah guys nah sekarang kita mau coba pakai yang padat yaitu tipe CTO nah guys eh maaf guys nah guys untuk ini untuk kemungkinan kolon UDF yang serbuk untuk dalamnya seperti ini ya guys bisa kalian lihat dia serbuk serbuk guys nah guys untuk yang UDF seperti ini di dalamnya nih kalian lihat nah ini di dalamnya seperti ini untuk sistemnya dia itu masuk ke pori-porinya guys ke pori-pori sini lalu naik ke atas sama seperti filter particle ini untuk cara kerjanya dan untuk yang ini dia masuk dari bawah ke atas oke guys sekarang kita mau coba buktikan lebih umpul yang mana mungkin ini untuk apa untuk nama sama ya guys ini aktif carbon dua-duanya buktinya juga sama untuk menghilangkan bau klorin odor tester nah guys tapi kan kita nggak tahu nih mana yang lebih awet mana yang lebih cepat di gym dan kita mau coba eksperimen makanya dari itu kita coba ya guys langsung aja kita coba musik selamat menikmati oke guys dan bisa anda lihat ya apa hasilnya guys sangat jernih sekali ya guys dari air yang sangat kotor menjadi jernih nah guys ntar kita compare ya sebelum dan sudah supaya bisa anda lihat perbedaannya dan kita compare juga hasil objeter UDF dan kolon eh kolon sorry CTO yang apa yang serbuk dan yang padat kita lihat hasilnya ntar kita masukkan di videonya oke guys musik 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih